Istri Ferdi Sambo, Putri Candrawati, telah ditapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan berencana Brigeri Joshua beberapa waktu lalu. Dalam pemeriksaannya, Putri tetap ngotot mengaku sebagai korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigeri Joshua. Padahal, Pori telah menghentikan pengusutan kasus tersebut. Narasi pelecehan seksual juga kembali disuarakan oleh Komnas HAM. Dalam konferensi persnya, Komnas HAM menyebut adanya dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Magelang, Jawa Tengah. Terus kemudian terdapat dugaan kuat terjadinya peristiwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh Brigadir C kepada saudari PC di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tadi detilnya disampaikan Bu Andi. Kemudian terjadinya obstruction of justice dalam penanganan dan pengungkapan peristiwa kematian Brigadir C. Selain narasi pelecehan seksual, penangguhan penahanan Putri Candrawati juga menjadi sorotan. Alasan kemanusiaan karena memiliki anak balita dinilai tidak masuk akal meloloskan Putri dari jeruji besi. Pasalnya, banyak kasus lain dengan tersangka memiliki balita dan sedang mengandung tetap dijebloskan ke penjara. Ayah Brigadir Joshua Samuel Ruta Barat menduga ada keistimewaan khusus terhadap Putri Candrawati karena hingga kini Putri belum ditahan. Ia juga membandingkan alasan penahanan Putri Candrawati dengan kasus lainnya yang tetap ditahan meski memiliki anak balita. Apa hal makanya tidak ditahan Ibu Putri. Soal alasan kemanusiaan saya rasa di luar sana pun banyak yang ditahan perempuan yang mempunyai anak-anak kecil. Putri Candrawati telah dua kali menjalin pemeriksaan sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Meski begitu, istri Fetri Sambo tak juga ditahan oleh penyidik Berskin Pori. Putri hanya dikenakan saksi wajib lapor dua kali dalam sepekan kepada penyidik dan dicekal ke luar negeri. Terima kasih telah menonton!